Jumpa lagi Bapak Ibu Apa kabar semuanya Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat Dalam perlindungan Tuhan Dimanapun berada Jadi kali ini saya ingin Berbagi Tentang rasa kecewa Akan tetapi Tidak mengerti Maksud Tuhan Setelah keluar hasil IHK Imunohistokimia Lalu Kita putuskan Untuk berobat ke luar negeri Saat itu Untuk berkunjung ke luar negeri Tidaklah semudah Seperti tahun-tahun sebelumnya Jadi itu kan Masa-masa pandemi Nah itu Jadi itu Kemarin kejadiannya Tanggal 9 Mei 2021 Sampai tanggal 21 Mei 2021 Jadi Untuk pergi ke luar negeri itu Tidak mudah Jadi negara tersebut Membuat peraturan-peraturan Jadi kalau hanya untuk Segedar berwisata Pada saat itu Memang sama sekali Tidak bisa Tapi ada pengecualian Gitu Untuk Misalnya Yang sakit Nah Seperti itu Jadi waktu itu Peraturannya Memang Kalau memang Untuk berobat Warna Negara asing Boleh Masuk Ke negaranya Saat itu Kita Ya Saya Dengan bapak Ya Waktu itu Dengan Dibantu Dengan Tetangga saya Yang baik Ya Bu Haja Sama Pak Haji Waktu itu Kita Ke kantor Ejen 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 Yang ada Di Pulau Batam Ejen Dari rumah sakit Yang ada Di luar negeri Waktu itu Untuk Mengetahui Untuk bertanya Bagaimana Peraturan-peraturan Syarat-syarat Untuk berobat Keluar negeri Negara Yang kita Tuju Setelah Kita Dijelaskan Semuanya Syarat-syaratnya Untuk berobat Keluar negeri Ya Termasuk Rincian Biaya-biaya Ya Yang menurut saya Sangatlah Besar Waktu itu Nah Jadi Kita pun Memenuhi Segala Syarat-syarat Yang telah Ditentukan Syarat-syaratnya Waktu itu Adalah IHK Kita harus Kirim Ke dokter Onkologi Yang di Negara tersebut IHK Ya Hasil Imunohistokimia Ya Kemudian Dan syarat-syarat Lainnya Saya Agak sedikit Lupa Gitu ya Kemudian Rencian-rencian Biaya Gitu Nah Kemudian Yang paling utama Adalah Kita harus Ada izin Kita harus Urus izin Masuk Ke negara Tersebut Setelah Keluar izin Nah Kita Boleh masuk Ke negara Mereka Kemudian Kita Jalur Transport Sendiri Gitu Jadi Harus Borong Sendiri Ini Transport Gitu Karena Transport Umum Tidak ada Kesana Gitu Jadi Kita Harus Borong Transport Sendiri Boleh Juga Ini Transport Borongan Bertiga Pasang Maksudnya Tiga Pasien Jadi Tiga Pasien Pendamping Satu Satu Jadi Enam Orang Gitu Jadi Satu Transport Itu Hanya Boleh Enam Orang Akan Tetapi Pada Waktu Itu Tidak Ada Gitu Teman Atau Orang Gitu Kan Orang Yang Mau Berobat Keluar Negeri Yang Sama Gitu Yang Kita Tuju Gak Ada Tetapi Waktu Itu Transport Belum Kita DP Gitu Karena Ejen Bilang Untuk Transport Jangan DDP Sebelum Keluar Hasil PCR Kemudian Setelah Kita Sampai Di Negara Tersebut Kita Sudah Langsung Dizempuh Sama Ambulan Ambulan Rumah Sakit Tersebut Karena Kita Tidak Boleh Naik Kendaraan Umum Langsung Dizempuh Ke Hospital Kemudian Karantina Di rumah Sakit Karantina Dulu Selama 14 Hari Pada Saat Itu 14 Hari Maaf Kalau Saya Salah Ingat Waktu Itu Saya Mohon Maaf Kalau Tidak Salah 14 Hari Kemudian Barulah Kita Boleh Ketemu Dokter Belum Keberangkatan Keluar negeri Untuk Berubah Jadi Kita Tes PCR Waktu Itu Jadi Kita PCR Hari Ini Contohnya Jam 9 Pagi Jadi Keluarnya Kan Besok Di Jam Yang Sama Jam 9 Pagi Juga Nah Ternyata Besoknya Hasil PCR Itu Kita Keluar Karena Besoknya Lagi Kan Mau Berangkat Keluar Negeri Jadi Kita Pergi Ke Rumah Sakit Salah Satu Rumah Sakit Di Pulau Batam Yang Ditunjuk Hospital Luar Negeri Tempat Kita Mau Berobat Ini Harus Di Rumah Sakit Itu PCR Nya Gitu Jadi Kita PCR Nya Kesana Gitu Dan Hasilnya Saya Positif Gitu Tapi Bapak Negatif Adakah Rasa Kecewa Di Hati Saya Pada Saat Itu Ya Ada Tapi Si Ya Terang Kecewanya Hanya Sedikit Gitu Sedikit Aja Itu Pun Ke Rumah Sakit Seperti Itu Jadi Mungkin Memang Tuhan Belum Izinkan Saya Berobat Keluar Negeri Gitu Aja Dalam Hati Tapi Kecewa Itu Ada Saat Itu Semua Sudah Beres Dokumen Sudah Beres Dokumen Ke Hospital Yang Dituju Sudah Beres Ijin Untuk Masuk Ke Negara Tersebut Sudah Beres Sudah Keluar Gitu Jadi Pakaian Sudah Padahal Masuk Koper Semua Semuanya Gitu Kan Tetapi Setelah Saya Sadari Semuanya Ya Sejak Kemoterapi Kemoterapi Kesatu Kemoterapi Payudara Saya Kemoterapi Payudara 8 Kali Setelah 8 Kali Bapak Ibu Bisa Lihat Di list Video Saya Sebelumnya Ada Di sana Kemoterapi Bahkan Persiapan Persiapan Sebelum Kemoterapi Ada Di video Saya Sebelumnya Waktu Itu Saya Mau Kemo Kesatu Tapi Ada Juga Kegagalan Di sana Besok Saya Sudah Mau Kemo Ternyata Gagal Ada Masalah Gitu Dengan Kesehatan Saya Pada Saat Itu Sehingga Menambah Durasi Lagi Pada Saat Itu Waktu Kemo Tidak Jadi Harus Ada Lagi Yang Mau Ini Diperbaiki Di dalam Keadaan Kondisi Kesehatan Saya Pada Saat Itu Di video Saya Sebelumnya Semua Ada Yang Saya Jelaskan Sedikit Belajar Memahami Maksud Tuhan Kenapa Saya Gagal Pada Waktu Itu Berobat Keluar Negeri Nah Jadi Coba Bapak Ibu Bayangkan Kalau Saya Berobat Keluar Negeri Waktu Itu Kalau Negatif Waktu Itu Saya Tidak Bisa Bayangkan Seperti Itu 8 Kali Kemo Payudara Ya Ber 3 Minggu Ya 16 Kali Kemo Her 2 Her Zema Ber 1 Bulan Belum Lagi Kemoterapi Tulang Durasinya 2 Tahun Ya Saya Harus Bolak Balik Keluar Negeri Bolak Balik Keluar Negeri Memang Tidak Duit Bapak Ibu Jadi Pada Saat Sekarang Ini Saya Sangat Sangat Bersyukur Sekali Sangat Bersyukur Ya Bapak Di sorga Terima Kasih Terima Kasih Saat Saat Itu Saya Tidak Jadi Berobat Keluar Negeri Ternyata Semuanya Ini Adalah Pekerjaan Allah Gitu Karena Allah Begitu Mengasihi Kami Begitu Mencintai Kami Begitu Peduli Sama Kami Ya Khususnya Saya Setelah 8 Kali Kemo Ya Operasi Ya Mastetomi Pengangkatan Payudara Saya Tidak Bisa Bayangkan Kalau Semuanya Hal Itu Harus Keluar Negeri Bolak Balik Bolak Balik Bolak Balik Gitu Tapi Allah Maha Besar Yang Sangat Mengasihi Kami Mencintai Kami Ya Khususnya Saya Dengan Suami Begitu Peduli Allah Tahu Bagaimana Yang Terbaik Itu Itu Yang Dia Berikan Kepada Saya Sehingga Kejadian Yang Kemarin Itu Saya Sangat Bersyukur Sekarang Allah Merancangkan Ini Semuanya Agar Kami Tertolong Pengobatan Saya Di Awali Bulan Juli Bulan 7 Tahun 2021 Hingga Sekarang Masih Proses Masih Proses Walaupun Sudah Selesai Pengangkatan Payudara Kemarin Dan Hasil Tumor Yang Diangkat Sudah Cinak Tapi Karena Sudah Ada Penyebaran Ketulang Saya Masih Mengkonsumsi Lewat Infus Kemoterapi Tulang Itu Durasinya 2 tahun Juga Masih Berjalan Kemoterapi Hair 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 Mab Yang Positif Belum Lagi Saya Terapi Hormonal Minum Obat Satu Satu Hari Ini Lamanya 5 Tahun Setiap Proses Proses Pemulihan Saya Baik Itu Lewat Kemoterapi Paramedics Suster Dokter Itu Juga Obat Obatan Yang Saya Konsumsi Kiranya Tuhan Lindungi Tuhan Berkati Dalam Nama Yesus Walaupun Pengalaman Saya Ini Tidak Sempurna Dengan Cara Saya Menyampaikannya Dengan Makna Maknanya Akan Tetapi Saya Percaya Bapak Ibu Sangat Memahami Sangat Dalam Apa Sebenarnya Maksud Tuhan Dalam Setiap Kehidupan Kita Saya Percaya Bapak Ibu Bisa Ambil Hikmah Maknanya Terima Kasih Bapak Ibu Sudah Mendengar Cerita Saya Kali Ini Di Video Ini Salam Sehat Semuanya Tetap Semangat Sampai Jumpa Tuhan Pasti Menolong